Pemirsa sejumlah serikandi baru menduduki kursi anggota Dewan di Senayan. Mereka berasal dari berbagai kalangan mulai pekerja seni hingga tokoh masyarakat. Sebagian mengungkapkan harapannya untuk dapat memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi perempuan wilayah daerah pemilihan mereka. Ketimpangan sosial memang jelas-jelas di depan mata ini mungkin harus terus diperjuangkan terutama menyangkut tentang sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi kita di daerah, daerah-daerah ya, otonomi daerah gitu. Tentu saja yang paling penting adalah bagaimana keadilan dan kesejahteraan itu penting ya terutama karena saya berharap bahwa masyarakat di DAPIL saya khususnya dan Indonesia secara keseluruhan bisa memberikan kontribusi terbaik ya kami ini bisa memberikan kontribusi terbaik agar supaya masyarakat bisa lebih sejahtera begitu. Terutama penindungan untuk perempuan dan anak itu penting sekali. Oke, yang pertama sebenarnya saya mau memperjuangkan kuota anak muda karena dalam mengusung Indonesia Emas 2045 tentu harus ada tambahan lagi perwakilan-perwakilan muda dan yang kedua memang pastinya isu perempuan karena di daerah pemilihan saya masih banyak sekali kekerasan-kekerasan seksual yang terjadi dari anggota atau lingkungan terdekat memang sudah ada UUTPKS tetapi penegakan hukumnya juga harus kita kawal bersama-sama. Sebagai perwakilan dari perempuan juga ya tentunya ya tentu kita memiliki visi bersama nanti 2045 kan kita menuju Indonesia Emas. Bagi saya pribadi yang paling penting untuk kita kawal adalah terkait pendidikan dan kesehatan karena juga itu merupakan background saya sebelum saya terjun ke dunia politik gitu ya. Kita memastikan 20% alokasi anggaran pendidikan itu dapat diserap dengan semaksimal mungkin dan juga kunci tadi dari Indonesia Emas 2045 itu adalah kalau misalnya kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga kita.